Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dias Chandra Saya adalah penanggung jawab untuk mata kuliah metodologi penelitian Nah, tentunya teman-teman sudah kenal dengan saya Dan kita akan menjelaskan berkait dengan mata kuliah metodologi penelitian ini Bagaimana untuk pelaksanaannya selama satu semester yang akan datang Baik, sebelumnya kita berdoa kelebih dahulu Supaya perpuliahan ini berkah dan bermanfaat bagi kita Bismillahirrahmanirrahim Raudi tubillahirrahmanirrahim Wabir islami'ina Wabir muhammadin Nabi yang warasullah Robi zidni ilmah Warasuk mi fahmah Amin Baik, teman-teman Sebelum kita memasuki untuk tata cara bagaimana perkulian metodologi penelitian Saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa untuk visi misi prodi keperawatan pada saat ini adalah Berfokus untuk menyelenggarakan pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat Yang sentralnya itu adalah ke palliative care Dimana palliative care itu adalah perawatan pada pasien-pasien jelang ajal Jadi fokusnya adalah pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit terminal Yang kemungkinan sembuhnya itu sedikit Dan bagaimana kita mempersiapkan supaya mereka bisa meninggal dengan penang Nah itu adalah titik fokus untuk visi misi dari prodi keperawatan di Universitas Asia Yogyakarta Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa membaca di slide yang akan muncul setelah penjelasan ini Baik, selanjutkan lagi untuk perkulian metodologi keperawatan itu adalah SKSnya sebanyak 4 SKS Dimana 3 SKS itu merupakan SKS teori yang terdiri dari 21 kali pertemuan dilakukan melalui perkuliahan dengan metode a-learning Metodenya bisa berbagai macam Bisa menggunakan Zoom Meeting, bisa menggunakan G-Meet atau Google Meeting Juga bisa menggunakan video Youtube seperti yang telah kami lakukan saat ini Juga bisa menggunakan WhatsApp Group gitu Jadi silakan nanti dikoordinasikan dengan dosen yang bersangkutan untuk topik-topik yang mengajar pada tema tersebut Nah untuk perkuliahan secara teori, pada dasarnya ada 4 dosen sebagai penanggung jawab utama yaitu saya sendiri Kemudian ada Pak Ruhyana, kemudian ada Bu Kemnu'ah, dan ada yang berikutnya adalah Pak Wantonon Nah dilakukan sebanyak 21 kali meeting dan semoga kita bisa sesuai dengan target Jadi tidak ada pemunduran dari jadwal yang seharusnya Berikutnya silakan Kemudian teman-teman lihat lagi bahwa 1 SKS praktikum itu terdiri dari 14 kali pertemuan Di mana 14 kali pertemuan itu dilakukan dengan dibantu oleh dosen pembimbing kelompok Dosen pembimbing kelompok yang akan memantau kegiatan pembuatan proposal yang teman-teman lakukan Sebanyak 14 kali pertemuan Yang mana kelompok 1, A1, B1, maupun C1 itu tetap sama Jadi tetap sama dosennya dari awal sampai akhir Harapannya supaya dosen tersebut itu bisa mengetahui, memantau bagaimana progres dari mahasiswa ini dalam pembuatan proposal Nah dosen yang terlibat dalam kegiatan praktikum metodologi ada 5 Yaitu ada saya sendiri, kemudian ada Bu Rosi Anam atau Bu Oci Kemudian ada Pak Edi Supraibno Kemudian ada Bu Dwi Srihandayani dan tentu saja ada Bu Yuni Purwate Baik, saya lanjutkan lagi Untuk tujuan pembelajaran metodologi penelitian Itu supaya mahasiswa dapat memiliki pengetahuan Tentang dasar-dasar metode penelitian Dapat menyusun proposal Dan tentunya tujuan utamanya adalah Untuk melaksanakan penelitian guna tugas akhir atau skripsi Kebetulan di Prodi Keperawatan UNISA Skripsi itu muncul pada semester ke-7 Bukan semester ke-8 Sehingga adanya skripsi mata kuliah tersebut itu Di semester ke-7 Itu memberikan peluang Supaya mahasiswa itu bisa memperpanjang skripsi Ketika skripsinya itu terlalu lama dilakukan Menjadi ke semester ke-8 Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah di semester ke-7 dan semester ke-8 Akan tetapi hal itu berimpak pada pembiayaan Yang juga harus dibayar ulang pada semester ke-8 Saya berharap tentunya Teman-teman menginginkan untuk bisa lulus Tanpa harus membayar double gitu di semester ke-7 dan semester ke-8 Oleh karenanya Kita benar-benar mencoba untuk serius Mengerjakan proposal penelitian di semester ke-6 Supaya di semester ke-7 Itu kita cuma tinggal ujian proposal Sekaligus untuk pelaksanaan penelitian Dan nanti di akhir semester ke-7 Artinya nanti di bulan Februari awal Atau Januari akhir Itu teman-teman sudah bisa ujian hasil Sehingga semester ke-8 Teman-teman tinggal mengambil mata kuliah Tidak perlu mengambil mata kuliah skripsi Dan tidak perlu membayar ulang untuk mata kuliah tersebut Nah itu harapan dari kami Tergantung dari teman-teman nanti Apakah teman-teman siap Untuk berjuang bersama dengan para dosen disini Yang mencoba untuk memfasilitasi Dengan keterbatasan dan kekurangan yang kami miliki Apabila cukup Apabila siap Maka mari kita bersama-sama membaca basmala Dan kita berjuang bersama Karena sesungguhnya Ketika teman-teman itu membuat skripsi Itu adalah Merupakan hasil penelitian kita bersama Jadi penelitian Anda sebagai mahasiswa Dan penelitian dosen sebagai dosen pembimbing Jadi itu merupakan kerja berdua gitu Bukan hanya kerja tunggal Baik Apabila teman-teman itu menanyakan Tentang deskripsi mata kuliah metodologi keperawatan Jadi secara deskripsi Nanti teman-teman bisa lihat di slide Bahwa dalam usaha meningkatkan Suasana akademik di kampus Serta dalam upaya memadai penyajian pengalaman belajar Yang menumbuhkan sikap Kemampuan dan keterampilan Meneliti mahasiswa Maka mata kuliah metodologi penelitian ini Sangat esensial untuk dilakukan Coba teman-teman lihat Tidak ada satu kampus pun Yang tidak ada mata kuliah metodologi penelitian Baik itu adalah Prodi sosial Maupun prodi kesehatan atau eksakta Semuanya ada mata kuliah metodologi penelitian Karena esensinya Perbedaan antara SMA dan S1 adalah Dari sisi keterampilan untuk melakukan penelitian Membuat sesuatu yang baru Adanya penemuan atau inventory dan lain sebagainya Di samping itu mengembangkan penguasaan materi Mata kuliah metodologi penelitian juga diharapkan Mampu memberikan pengalaman belajar Kepada mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan sikap Kemampuan dan keterampilan meneliti pada mahasiswa Terkadang kita bisa melihat bahwa teori itu Sepertinya kita bisa menguasai Tetapi belum tentu kita ahli ketika kita belum melakukan Sehingga metodologi penelitian itu menyatukan Antara pengetahuan dengan bagaimana kita mencoba Untuk melakukan penelitian Supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru Yang mungkin bisa saja bertentangan dengan teori yang sebelumnya Untuk bentuk perkuliahannya itu dilakukan secara Tata muka teori tapi melalui virtual Bisa zoom meeting tadi yang sudah saya sebutkan Bisa menggunakan gmail ataupun yang lain Kemudian teman-teman juga akan ada kegiatan praktikum untuk pembuatan proposal Kemudian ada mengerjakan tugas-tugas perkuliahan yang mendukung mata kuliah tersebut Serta hasil akhirnya adalah proposal penelitian Yang mana proposal penelitian itu akan bernilai 40% dari total penilaian yang dilakukan di metodologi penelitian Ini teman-teman bisa melihat ada beberapa referensi yang kita aturkan disini Tetapi referensi ini masih belum kita perbarui Nanti kita akan update lagi Hanya saja teman-teman kalau misalnya punya waktu dan mau membaca lebih lanjut tentang metodologi penelitian Silahkan bisa akses referensi-referensi yang ada pada slide ini Kembali lagi ke topik bahwa pada prodi keperawatan Indonesia itu mengedepankan untuk stressingnya adalah topik pada palliative care Atau penanganan keperawatan jelang anjal Nah materi penelitian yang relevan dengan palliative care itu sudah dirumuskan oleh teman-teman dosen di prodi keperawatan Dan kemudian merumuskan sekitar ada tujuh topik Yaitu penyakit-penyakit kardiopulmonal Bisa penyakit di sistem jantung ataupun penyakit pada sistem paru saja Ataupun bisa gabungan dari keduanya Kemudian teman-teman bisa mengambil diabetes mellitus Karena diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronik yang dia tidak bisa disembuhkan Tetapi bisa dimodifikasi atau di maintenance Kemudian ada penyakit gagal ginjal kronik Kita tahu bersama bahwa gagal ginjal kronik yang sudah terminal itu Dia harus erat kaitannya dengan hemodialisa Sehingga teman-teman bisa mengambil topik tersebut Entah itu di awal gagal ginjalnya Ataupun ketika mereka sudah masuk ke hemodialisa Selanjutnya adalah topik kanker atau yang termasuk dengan onkologi keperawatan Nah disini teman-teman bisa mengambil kanker dengan jenis kanker apa saja Boleh juga teman-teman itu mengambil di keperawatan anak Keperawatan dewasa atau KMB yang relevan dengan topik kanker tersebut Berikutnya ada nursing education atau pendidikan keperawatan yang relevan dengan kegiatan palliative care Misalkan teman-teman mau meneliti tentang bagaimana kegiatan profesi yang dilakukan Untuk menunjang kegiatan palliative care dengan subjeknya adalah kakak kelas anda Bisa aja semuanya itu boleh dilakukan Kemudian untuk yang berminat di keperawatan jiwa Nanti teman-teman bisa mengambil topik-topik mental disorder Terutama untuk psikososial Misalkan bagaimana stress depresinya seseorang yang menderita penyakit terminal Kemudian bagaimana penanganan keluarga Untuk mengatasi depresi dari pasien dan lain sebagainya Serta yang ketujuh yang senang dengan manajemen keperawatan Itu bisa mengambil topik-topik yang relevan dengan Bagaimana manajemen perawat Untuk menangani pasien dengan kanker Atau pasien dengan penyakit terminal Atau bagaimana Kepuasan tingkat kepuasan atau layanan Layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan Yang sekiranya itu bisa Kemudian diteliti kepada keluarga Maupun kepada pasien Nah kurang lebih Kisaran topiknya seperti itu Oke teman-teman kita kembali lagi Kemarin kan saya sudah menyediakan Terkait dengan peminatan Yang teman-teman isi dengan menggunakan Google Form Dan Masya Allah ya Semuanya sudah mengisi Baik kelas A kelas B dan kelas C Saya mengaturkan terima kasih banyak Kepada teman-teman yang telah berespon cepat Dan mampu menuliskan peminatan yang diinginkan Nah teman-teman disini kita sudah mendapatkan gambaran Bahwa yang terbesar yang dipinati Adalah mata kuliah untuk keperawatan komunitas Yang meliputi keperawatan komunitas itu sendiri Keperawatan gerontik dan keperawatan keluarga Ada pun untuk terbesar kedua Itu adalah keperawatan jiwa Nah saat ini saya tidak akan membatasi Ide teman-teman mau masuk ke peminatan manapun Terserah karena terkadang setelah konsul Itu nanti akan ada beberapa perubahan Nah untuk keperawatan jiwa yang perlu diingat Karena pemimpinnya itu tidak terlalu banyak Sehingga mungkin teman-teman yang mengambil keperawatan jiwa Itu sebaiknya memiliki alternatif judul lain Untuk peminatan yang lain Kemudian yang berikutnya Yang ketiga adalah keperawatan medikal bedah Kalau ini aman banget Karena staf untuk mengajar keperawatan medikal bedah Itu cukup banyak Dan insya Allah teman-teman yang masuk ke keperawatan medikal bedah Itu tidak akan dilempar ke keperawatan yang lain Berikutnya yang diminati berikutnya adalah keperawatan anak Dan setelah itu adalah keperawatan gawah darurat Dan ini cukup excited sekali Karena pada angkatan ini teman-teman mengambil keperawatan gawah darurat cukup banyak gitu ya Padahal keperawatan gawah darurat itu Mata kuliah yang baru akan teman-teman dapatkan Kalau saya tidak salah di semester ke-7 Dan nanti lanjutannya di semester ke-8 Tapi ya teman-teman sudah ada passion ke arah sana Itu menurut saya sesuatu yang perlu saya atur Selamat untuk angkatan ini Dan selanjutnya adalah keperawatan manajemen Dan keperawatan maternitas itu paling sedikit Padahal staf pengajarnya banyak banget Tapi hampir setiap tahun keperawatan maternitas itu paling sedikit yang membinati Oke, itu yang bisa saya paparkan untuk peminatan Oke, kita akan lanjut lagi untuk penjelasan berikutnya Jadi untuk mata kuliah yang tadi sudah dipilih oleh teman-teman semua Itu saya cukup paparkan aja secara singkat tentang siapa saja dosen yang kemudian banyak diminati dan tidak banyak diminati Kenapa saya mengaparkan ini? Supaya teman-teman yang sekiranya mengambil dosen yang banyak diminati itu bisa berpikir ulang untuk memiliki second opinion untuk dosen berikutnya Karena kapasitas maksimal setiap dosen untuk membimbing ketika skripsi itu per orangnya maksimal itu 10 orang Jadi kalau misalnya lebih dari itu pasti akan dioper ke tempat yang lain Nah, saat ini yang saya kembangkan adalah silakan teman-teman konsultasi dulu dengan dosen yang diminati tersebut Siapa tahu sudah mendapatkan pencerahan gitu ya Tetapi apabila tidak nanti akan kami munculkan untuk Google Form yang kedua Yang itu berusaha mencari peminatan teman-teman sampai pada judul yang sudah teman-teman buat gitu Jadi kalau yang Google Form yang kemarin itu kan judulnya itu baru tematik ya Meskipun ada beberapa mahasiswa yang sudah membuat judul dengan cara yang bagus gitu Maksudnya letter lucknya itu sudah bagus Kemudian struktur judulnya itu sudah bagus tinggal di smoothing sedikit gitu Sudah jadi Tapi ada juga yang masih benar-benar bingung dan itu banyak gitu Yang baru mengambil tema-tema besar kayak hipertensi Ataupun kayak DM Atau mungkin kayak hemodialisa dan lain sebagainya Tanpa belum Tanpa tahu Saya tuh mau meneliti apa gitu Saya cuma Kayaknya tertariknya ke penyakit ini Tapi saya belum tahu mau meneliti apa Nah ke belum tahu itu silahkan nanti dikomunikasikan dengan dosen yang dipilih masing-masing Akan tetapi mohon maaf untuk teman-teman yang memilih passion di manajemen keperawatan yang ada Bu Yuni Purniasi di sana Itu semuanya kita alihkan untuk konsultasinya ke Bu Rosiana Nurimalah atau Bu Oci Karena Bu Yuni sedang hamil dan banyak permasalahan di awal kehamilan Sehingga beliau meminta untuk diistirahatkan dulu beberapa waktu Nah supaya ini tidak menghambat teman-teman untuk berdiskusi Silahkan semuanya yang memilih ke Bu Yuni Purniasi itu dialihkan ke Bu Oci Dan yang lainnya Jadi kalau misalkan ada pertanyaan Masih memungkinkan gak sibuk Kalau misalnya kita itu berubah judul atau berubah keperawatannya Passion keperawatannya Oh masih terbuka lebar sekali Tetapi kita punya durasi waktu Yang mana waktu itu perlu kita pertimbangkan masa-masa Selamat menikmati Baik teman-teman sekarang kita masuk ke timetable proposal Di timetable proposal ini kita hanya punya waktu 14 minggu Sampai membuat proposal itu jadi Dan mana angkatan ini Karena angkatan pandemi Jadi proposal yang dibuat itu adalah dua Dimana satu itu merupakan penelitian proseksional Yang betul-betul menjaring keresponden Bersentuhan dengan responden Mencari informasi keresponden Meminta data questionnaire keresponden Dan yang satunya lagi adalah literatur review Dimana literatur review ini adalah sebuah penelitian yang diupayakan Untuk dilakukan pada masa pandemi Dengan meneliti berbagai macam jurnal yang relaku Dengan topik penelitian yang teman-teman ajukan Nah perbedaan antara penelitian Proposor penelitian kroseksional Atau yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa Mohon maaf bukan mahasiswa Dengan responden Ataupun penelitian yang dia itu hanya menelah jurnal-jurnal Itu perbedaan utamanya hanya di bab satu bagian tujuan Dan kemudian bagian tujuan aja ya Bagian tujuan penelitian Dan rumusan masalah Serta yang berubah berikutnya adalah di bab tiga Bab tiga itu metodologi penelitian Yang tentunya metodologi penelitian Antara kita mendapatkan data langsung dengan responden Dan ketika kita menelah jurnal-jurnal Itu berbeda Sehingga sesungguhnya ketika teman-teman itu Membuat proposal dua-dua Itu tidak begitu banyak kerja keras Yang harus dilakukan Lebih mengerikan gitu dibanding kakak kelasnya Karena yang berubah itu hanya di bab satu bagian tujuannya saja Dan di bab tiga itu untuk metodologi penelitian Dan itu hanya lembarannya hanya semakin Selebihnya semuanya sama Begitu Oke Saya lanjutkan lagi Untuk time table proposal Jadi teman-teman Kalau misalnya teman-teman Calati di slide Dan di jadwal Kumpulan Teman-teman itu hanya diberikan waktu tiga minggu Untuk bingung masalah judul dan topik penelitian Jadi tiga minggu ini Teman-teman silahkan untuk banyak membaca Supaya mendapatkan ide dan gagasan Terkait dengan topik penelitian yang akan teman-teman ambil gitu Sedangkan untuk setelah tiga minggu ini Teman-teman sudah harus punya Tentang judul Fokus tentang judul Fokus tentang tema dan lainnya Nah selanjutnya Teman-teman diberikan waktu tujuh minggu Setelah tiga minggu di awal tadi Untuk membuat proposal Jadi secara singkat tujuh minggu itu sekitar satu bulan Hampir dua bulan ya Hampir dua bulan itu teman-teman sudah harus jadi nih Bentuk proposal yang cross-seksionalnya Nah total sepuluh minggu kan ya Dari tujuh minggu ditambah tiga minggu bingung tadi Nah kemudian di minggu yang ke-sebelas Itu teman-teman silahkan membuat Proposal yang bentuknya literatur review Supaya itu sebagai cadangan kita Nah kalau ternyata pandeminya semakin parah Dan kita Nggak bisa langsung bersentuhan dengan responden Maka kita sudah memiliki plan B Yaitu literatur review tadi Nah literatur review itu silahkan dibuat Dalam waktu sekitar tiga pekan Tiga pekan saja Jadi tadi total sepuluh ditambah tiga berarti tiga belas pekan Dan di pekan terakhir teman-teman sudah selesai semua dua proposal itu Dan silahkan membuat media presentasi Membuat apa namanya Melengkapi proposal untuk siap di Diunggah di learning Untuk kita nilai sebagai penilaian akhir Seperti itu Kira-kira bisa kan melakukan Insya Allah bisa ya Baik teman-teman kita lanjutkan lagi Untuk penilaiannya Jadi untuk penilaiannya Teman-teman silahkan bisa melihat bahwa Proposal penelitian untuk proseksional itu bernilai 20% Proposal penelitian untuk literatur review itu bernilai juga 20% Kemudian UTS yang kita lakukan itu bernilai 20% UAS 20% Sisanya itu adalah berupa kuis dan berupa tugas yang masing-masingnya itu adalah 10% Nah sepertinya insya Allah teman-teman pasti bisa melakukan ini semua Dan melewati dengan nilai pencapaian nilai yang baik Oke kita masuk lagi ke fokus pengajaran Jadi fokus pengajaran untuk penentuan masalah penelitian Pendahuluan dan urgensi Kenapa kita harus meneliti itu penanggung jawab Pemataulunya adalah Pak Ruhyana Pak Ruhyana Dan nanti berkoordinasi dengan Pak Ruhyana Dan kemudian untuk Tema literatur review dan penelitian yang dilakukan secara kualitatif Itu penanggung jawabnya adalah Bumang Noa Serta yang terakhir untuk penanggung jawab Di bab tiga Metodologi penelitian Penentuan variable Definisi operasional Uji validitas dan realibilitas Dan lain sebagainya Itu nanti teman-teman ketemu dengan saya Dan semoga kami semua bisa memberikan yang terbaik Semoga teman-teman bisa paham Dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari perkulian ini Baik kita masuk ke pengantar metodologi penelitian Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Karena nanti teman-teman tambah bingung gitu Sekarang aja udah bingung kan dengan pengantar dari saya Karena harus mencari judul dan lain-lain gitu Nah oke untuk pengertian metodologi penelitian Tadi sebenarnya sudah kita deskripsikan di awal Tapi kita ulang lagi bahwa metodologi penelitian itu merupakan Suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara Atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian Yang mana penelitian ini adalah upaya untuk mencari kebenaran Akan sesuatu dan penelitian ini merupakan Bentuk dari kegiatan meneliti Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban Yang mana itu bisa berarti menemukan Atau justru menguji Ini teorinya benar atau salah Nah seperti itu Oke kita lanjutkan untuk penelitian ilmiah Merupakan penelitian yang menggunakan metode ilmiah Nah jadi teman-teman kalau misalnya mau meneliti Harus ilmiah betul Metodenya gak bisa tebak-tebakan gitu ya Tebak-tebakan Kemudian ramal-ramalan itu gak bisa Itu sama sekali gak ilmiah Jadi harus bisa masuk ke logika pikir kita Nah kebenaran itu dalam penelitian ilmiah Itu ada dua yaitu kebenaran yang sifatnya deduktif Yaitu rasional Yang bersumber pada teori Contohnya teori yang mengatakan bahwa Tahap seseorang itu mengalami kekecewaan itu ada lima Yaitu dari mulai penolakan gitu ya Denial kemudian anger Marah gitu Sampai terakhir tahap kelima itu adalah acceptance Nah silahkan teman-teman bisa mencari bukti Atau meneliti bener gak sih teorinya seperti itu Atau misalkan ada teori yang mengatakan bahwa Ketika dukungan keluarganya itu bagus Maka seseorang itu memiliki kualitas hidup yang bagus Dan memiliki tingkat Apa namanya Kada biokimiawi di darahnya itu juga bagus Sehingga komplikasi itu bisa terhindarkan Nah silahkan teman-teman itu teliti teori-teori tersebut Itu adalah kebenaran yang sifatnya deduktif Tetapi ada juga kebenaran yang sifatnya induktif Dimana kebenaran yang bersifat induktif itu adalah Kebenaran yang bersumber pada fakta Pada fakta Contohnya seperti misalkan Kita mendapatkan sebuah kasus Misal ya Dalam di sebuah Di sebuah daerah yang banyak mahasiswanya Kos kos kosan disitu Ternyata banyak sekali penularan penyakit Tipos Atau justru banyak sekali penularan penyakit hepatitis A Padahal secara teori Itu seorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi Dia memiliki tingkat perilaku yang juga tinggi Sikap yang juga tinggi Itu koheren Atau nyambung antara sebuah pemahaman sikap dan perilakunya Tetapi kenapa? Misalkan di daerah tersebut Justru mahasiswa yang banyak terkena Tipos Atau terkena hepatitis A Ada apa ini? Ada masalah apa? Faktanya seperti ini Lalu sebenarnya bagaimana? Nah itu adalah kebenaran yang bersifat induk Yang silahkan teman-teman cari kebenaran yang sebenarnya Atau mungkin teman-teman punya sebuah budaya Kalau misalnya ada orang yang jatuh gitu Kemudian terluka dikasih pelapah daun pisang Nah itu kan sebuah fakta Fakta yang perlu kita tanyakan kebenaran secara ilmiahnya Itu benar atau enggak? Nah itu semuanya Itu adalah proses berpikir secara induktif Dalam metodologi penelitian Nah disini kita harus melihat bahwa metode ilmiah Itu bisa dikatakan ilmiah apabila dia memenuhi empat hal Yang pertama dia bersistem Yang kemudian ada sistem nyatikannya Kemudian ada metodologinya Kemudian dia memang sifatnya objektif gitu ya Bisa diukur objektif tidak sifatnya subjektif Kemudian bisa diterapkan ke umum atau berlaku untuk umum universal Nah itu adalah kegiatan yang bersifat ilmiah Baik teman-teman kita lihat lagi bahwa langkah-langkah dalam mengadakan penelitian itu cukup panjang Tapi ketahui lah bahwa penelitian itu sangat menyenangkan Terlebih bagi teman-teman yang pengen melanjutkan ke pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi Entah itu S2 Teman-teman akan harus Bukan akan ya Harus menyenangkan kegiatan untuk berfikir meneliti Karena kegiatan meneliti itu Menumbuhkan proses pikir Mengelola otak Dan kemudian membuat kita itu bersyukur Semakin banyak Dan kita itu bisa menghayati betul tentang kebesaran Allah Bahwa ternyata masih sedikit sekali ilmu yang kita ketahui Jadi sesungguhnya kalau teman-teman itu sadar betul tentang kewajiban meneliti Yang ada justru teman-teman menjadi rendah hati Bukan merasa sok-sokan gitu Tapi justru merasa rendah hati Karena ternyata ilmu Allah itu Masya Allah Sangat luas luar biasa Dan kita itu baru mengetahui sedikit Maka sesungguhnya tidak berhak bagi kita untuk semua Nah langkah-langkah mengadakan penelitian Itu ada 13 langkah Yang nanti detailnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya Mulai dari memilih masalah Kemudian kalau dalam meneliti kita harus cari masalah gitu ya Sebenarnya kan kalau dalam kehidupan biasanya kita berusaha untuk mengelak dari masalah Tapi kalau pada kegiatan penelitian kita justru harus mencari masalah Kemudian kita melakukan studi pendahuluan Kemudian kita merumuskan masalahnya Merumuskan kereta dasar dan tahapan-tahapan selanjutnya Sampai akhirnya kita menulis laporan yang kemudian kita kenal dengan sebutan skripsi Nah skripsi ini akan dibacakan pada saat teman-teman wisuda Sehingga skripsi itu sangat bernilai prestisius bagi teman-teman Karena nanti pada saat wisuda akan diumumkan bahwa Indekspertasi X dengan indekspertasi sekian dengan judul penelitian apa Nah seperti itu dan muncul dalam Apa namanya Dalam transkrip penilaian Sehingga silahkan ini dikerjakan dengan senang hati dan jangan dianggap beban Karena sesuatu yang baru Kalau kita bersabar menjalannya Insya Allah Allah akan memberikan berkah dan rahmat dan Solusi terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini Oke teman-teman kita masuk lagi ke masalah penelitian Jadi sesuatu yang menjadi sasaran penelitian Biasanya disebut sebagai masalah penelitian Yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian Dimana masalah penelitian ini akan menggambarkan Kaitan antara dua atau lebih variabel Tetapi yang perlu diingat adalah Tidak semua masalah penelitian itu layak Tidak semua masalah itu layak dijadikan masalah penelitian Kadang-kadang kan kita punya sebuah fakta nih Yang kelihatannya menarik gitu ya Kemudian kita coba konsulkan ke dosen Apakah ini bisa saya teliti Misalkan seperti itu Belum tentu dosennya itu mengiakan gitu Karena tidak semua masalah itu layak dilakukan penelitian Contohnya Ada sebuah permasalahan bahwa generasi sekarang itu suka dengan K-pop gitu Kemudian teman-teman pengen tahu Kenapa generasi sekarang itu suka dengan K-pop Nah itu sebuah problem Tetapi tidak layak untuk dijadikan masalah keperawatan Eh sorry bukan masalah penelitian Khususnya pada bidang ilmu keperawatan Nah hal-hal seperti itu perlu kita lebih bijak untuk mengerti Apakah masalah penelitian ini layak untuk dilakukan penelitian Atau masalah ini tidak layak dilakukan penelitian Oke tips berikutnya teman-teman Untuk melakukan penelitian itu yang wajib kita harus miliki adalah Semangat dan yang kedua adalah pantang menyerah Hambatannya itu mungkin berbagai macam ya Bisa jadi hambatan dari kita sendiri yang males gitu Ataupun hambatan dari dosenya yang susah ditemui Susah respon dan lain sebagainya Nah itu semua bisa diatasi apabila kita itu tetap bersemangat dan tidak putus asa Saya berharap teman-teman disini Kalau bisa mayoritas itu bisa lulus di semester 7 Dan semester 8 tidak membayar untuk mata kuliah skripsi Amin Allahumma amin Baik teman-teman sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan Untuk pengantar perkulian metodologi penelitian pada hari ini Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bekerja sama dengan baik Apabila ada kurang atau lebihnya Kalau lebihnya dari Allah Kalau kurangnya dari saya pribadi Silahkan itu bisa dikritik Bisa diberikan masukan Supaya kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi Nah kita akhiri pertemuan kali ini dengan hamdallah Alhamdulillahirrohim Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kerjasamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan Dan berdoa supaya pandemi ini segera berlaku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih